Dulu kita flashback sedikit, Om Ardy gimana sih waktu itu bisa turun ke badminton, Om? Dan akhirnya mengoleksi banyak sekali gelar itu. Ya harus dijeritain nih, karena Dery belum lahir nih. Iya, betul. Betul. Iya. Pertamanya, saya ikut-ikut doang dari kakak saya semua main ya. Pemain badminton. Main badminton. Kenapa? Umur berapa tuh? Itu saya waktu itu umur 9. Saya paling kecil kan? Saya paling kecil, kakak saya semua main. Ikut-ikutan. Terus akhirnya seneng gitu. Seneng. Terus mulai latihan beneran. Terus saya di klub kecil gitu. Namanya PG16. Itu di kota apa, Om? Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Ya. Ya. Ya udah. Terus latihan, seneng, main. Dan. Ya. Jadi kecantol gitu. Terus main terus gitu. Pengen main terus. Terus. Terus abis itu. Jadi. Ya. Terus prestasi lumayan lah. Akhirnya lumayan. Terus akhirnya dipanggil platnas gitu. Umur 16 ya. Di. Jadi waktu di klub kecil itu prestasi yang paling diinget pertama kali sama Adi apa? Di klub kecil ya. Saya kayaknya waktu itu Garuda Pakin. Kamu tau gak? Yang di Semarang. Tau. Ya. Ya itu. Anak kelahiran tau pasti Om. Ya. Ya itu kayaknya satu yang paling gede ya. Waktu pertama kali menang yang seneng banget di situ. Namanya Garuda Pakin. Namanya Garuda Pakin. Abis itu masuk ke Jalung Jakarta ya. Bareng ya. Saya pindah ke. Klub saya akhirnya tutup Yun. Oh. Akhirnya tutup. Karena klub kecil. Terus. Ada klub. Terus dibeli sama. Bukan dibeli. Terus pindah ke klub baru Tunas Inti namanya. Iya bener. Dulu ada. Der. Kamu gak tau ya Der. Ada Tunas Inti. Dulu Tunas Inti gede. Ada sepak bolanya. Ada. Ada balap sepedanya. Oke. Terus abis itu Tunas Inti juga. Tutup juga. Kayaknya dimana Ardi berada. Terus ketemu Yuni. Hahaha. Terus ketemu Yuni di Jarum Jakarta. Oke. Jadi masuk ke Jarum dulu baru ke Platnas gitu Om. Atau sebelumnya. Ya masuk ke Jarum. Baru ke Jarum dulu. Soalnya waktu itu. Kita umur berapa Yun ya. Saya tahun 85 ya Yun. 85 ya. Oh Adi. Kita 85. Jarum pertama buka di Jakarta. Iya saya. 85 saya masuk ke Jarum Jakarta. Terus 86 saya dipanggil Platnas. Jadi saya gak gitu lama di Jarum Jakarta. Luar biasa. Terus dipindah ke Kudus. Terus Kudus. Terus Jarum Kudus abis itu. Ya Amin. Jarum. Sama-sama Jarum lah. Jarum Kudus. Jarum Jakarta sama aja. Iya. Tapi udah gak pernah di Jarum Kudus ya. Karena kan udah langsung di Platnas jadi ya. Iya. Saya cuman. Ya. Saya. Banyakan di. Banyakan di Jakarta. Pernah ke Kudus juga Yun. Beberapa bulan Yun. Waktu. Waktu di Jarum Jakarta itu. Om kan pasti sering main-main turnamen dong. Antar. Antar klub ya. Berarti. Itu ada. Saingan gak Om? Saingan paling. Waktu di klub nih belum ke Platnas. Saingan paling beratnya ada Om? Oh banyak. Banyak. Dulu bagus-bagus sebenernya. Iya. Banyak. Saya. Kalau main juga setengah mati. Yuni juga tau tuh. Setengah mati tapi menangan masalahnya Der. Kalau setengah mati kalah gimana. Dia selalu gitu Der. Dari dulu kebeneran. Kenapa? Kebeneran kok. Kebeneran kok terus-terusan ya Der. Kebeneran tuh. Kebeneran tuh. Kali dua kali Der. Gak juara Indonesia apa enam kali Der. Betul. Dek. Berarti dulu itu. Jamannya siapa banget. Itu banyak banget yang bagus ya Der. Iya. Joko. Ardi. Alan. Hermawan. Bung. Hermawan. Hermawan. Itu banyak banget tuh. Era itu. Terus Hari. Hari. Ardi. Hermawan. Marlef. Ya. Dek. Jadi waktu belum masuk ke. MRD dong. Waktu di. Belum. Oh belum. Belum. Kayak hari kan. Hari. Hari Marlef masuk belakangan. Gitu. Cuman saya. Ya. Yang dipanggil pelatmas dulu. Bareng kayak. Seingat saya tuh. Itu. Saya. Alan. Hermawan. Fung. Joko. Nah itu. Itu udah saingan berat tuh ya. Dik. Berat banget. Berat banget. Indonesia tuh punya single paling banyak. Iya. Kayak ngerata banget Der. Ya betul. Dik. Terus di pelatmas. Berapa lama. Dan kapan mulai juara. Yang mulai internasional gitu Dik. Iya. Itu kan tahun 86. Selama 2 tahun tuh saya. Boleh dibilang. Agak mandek gitu ya. Agak mandek 2 tahun. Yang lain saya lihat kayak. Pemain-pemain yang lain. Yang masuknya bareng tuh. Saya lihat udah ada yang masuk semi. Udah ada yang. Udah ada yang. Final malah. Saya rasa ya. Waktu itu ya. Saya kok. First round. Second round. First round. Second round. Terus gitu. Ya udah. Terus waktu itu. Ya ada pikiran mau berhenti juga sih. Berat juga. Dua tahun kan gak ini. Cuman ya PBSI kan juga. Waktu itu kan. Bener-bener support ya. Kita dikirim terus gitu. Ya. Dikirim terus. Terus. Dan saya juga waktu itu. Ya ngomong sama. Papi saya juga. Gimana gitu kan. Kayak. Ngomong ya. Dia bilang. Ya coba lagi aja gitu. Jangan. Jangan nyerah dulu gitu. Jangan nyerah dulu. Cuman ya. Satu-satunya jalan. Kamu harus latihan lebih banyak. Dari mereka. Itu yang. Yang saya bener inget gitu. Ya. Kalau latihannya sama. Ya sama-sama maju. Cuman gak bakal ngelewatin gitu. Nah. Itu yang dia bilang. Iya. Om Leo ya. Kita tentu saja inget ya. Papahnya. Ardi. Anyway. Itu. Titik baliknya dimana. Ardi merasa. Ini titik balik gua nih. Gitu. Itu saya. Singapura Open kayaknya. Apa Singapura Kejuangan Asia. Itu pertama kali saya masuk semi. Oke. Semi. Ini. Saya gak inget. Apa saya ngalahin Yang Yang. Apa saya kalah sama Yang Yang. Cuman saya ngalahin pemain Sidit sekali. Oke. Terus 8. Ya. Terus 8. 9. Saya menang China Open. Sebenernya. Itu yang bener-bener. Lapan-lapan saya. Ya. Lapan-lapan mulai naik gitu. Final China Open. Cuman kalah gitu. Kalah melulu tutup. Tapi kalau Ardi bilang 2 tahun masa paceklik terus akhirnya bisa balik gitu. Menurut Ardi sendiri. Disamping latihan yang lebih banyak lah. Apa yang menurut Ardi bisa membuat akhirnya Ardi bisa bangkit. Ya itu bisa pelajaran tersendiri ya Der ya. Maksudnya gak gampang loh. Gak ada prestasi tiba-tiba bisa. 2 tahun. Kalau sekarang 2 tahun gak ada prestasi. Itu Instagram tutup kayaknya Om. Untung dulu belum ada ya. Nah. Itu keuntungannya ya Di. Iya nih. Gak ada ngorek-ngorek jadinya. Kalau sekarang 2 tahun gak ada prestasi. Mending tutup aja Instagramnya. Tutup sementara. Iya. 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 Waktu itu gak. Maksudnya ya. Terus pas semuanya klik gitu ya. Latihannya klik juga terus. Latihan saya latihan tambahan juga banyak. Terus. Kita dipegang. Terus terang ya. Kita dipegang Om Tong juga. Dan sebenernya saya. Gak tau Yuni apa. Dulu denger. Tau Kak Hadi kan ya. Tau. Hadi Nasri. Kan Pak Hadi itu yang ngelati saya. Dari pertama main ya. Terus kita ketemu. Terus dia. Juga bantu saya banyak. Terus Om Tong juga bantu saya banyak. Oh Indra. Ya jadinya pas klik gitu. Dan terus mulai. Waktu itu saya mulai naik-naik tuh 89. Sembilan. Ya. Jadi tiga orang ya. Om Hadi Nasri. Terus. Om Tong Sinful. Sama. Almarhum Om Indra Gunawan ya. Ya. Betul. Itu yang paling berjasa. Tapi. Di luar itu. Dari semuanya itu. Yang penting pelajarannya. Berarti memang. Harus dari gini sendiri. Untuk. Mau ya di. Untuk nambah. Latihan lebih banyak. Tadi. Arti bilang. Latihan lebih banyak tuh. Lebih banyak. Berapa kali. Lebih banyak dari biasanya di. Oh. Saya. Hampir tiap hari. Tambahan sekitar. 45 menit ya. 45 menit satu jam. Iya. Wah ini dia. Yang perlu. Capet. Tuh ya. Yang pengen. Punya prestasi bagus ya. Om. Apa rasanya. Punya gelar Indonesia Open. Enam kali Om. Top. Rasanya. Kalau. Waktu itu. Pengen. 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 Pengen lagi gitu. Pengen lagi. Cuman. Tetap gak puas gitu. Oh. Pengen lagi saya. Cuman nih. Kalau sekarang. Dilihat. Udah. Udah. Udah cukup bagus gitu. Udah bagus gitu. 6 kali gitu. Jangan cukup bagus gitu dong. Jadi gak enak dia. Gak maksudnya. Saya pengen. Saya pengen. Kalau. Bikin. Pengen. Pertanian tuh gak mau kalah aja. Pokoknya. Iya. Lihat aja di lapangan. Bola kemana pun. Aduh. Kalau belum jatuh ya. Lawan Arni. Jangan berani berani. Di. Apa sih yang bikin. Bisa 6 kali. Enak banget. Main di Istora. Apa di. Yang spesial dari Istora. Gak di Istora doang Yun. Kan. Di Samarinda. Di Bandung. Oh ya. Cuman dulu masih pindah-pindah. Pindah-pindah. Oke. Pertanyaan. Gak tau ya. Masih bisa juga 6 kali. Kenapa. Maksudnya kenapa. Iya. 6 kali. Dan di Indonesia kayak gitu loh. Apa yang membuat Arni bisa begitu. Terus. Tenang. Saya juga gak gitu tau. Pokoknya saya. Mungkin yang saya. Kalau saya pikir sekarang. Kalau sekarang kan. Main semua. Mesti. Ada. Regulation nya ya. Mesti gak boleh. Dulu Yun ini. Main Indonesia Open. Panasnya seberapa Yun. Iya. Panas banget. Panas sekali kan. Iya. Mungkin tiga. Karena pada gak tahan Yun. Hahaha. Iya. Panas sekali Yun. Iya. Ulek banget deh. Kalau saya. Kalau saya panas banget. Berarti orang lain juga setengah mati. Saya pikir. Iya. Panas banget. Panas banget. Jadinya. Iya. Mungkin karena. Iya. Gak tau juga kenapa ya. Cuman terserang. Saya gak tau. Cuman. Saya berasa Indonesia Open tuh. Penting banget gitu ya. Buat saya juga gitu. Saya pengen menang banget gitu. Indonesia Open juga. Bukannya pertandingan lain pengen kalah gitu. Cuman. penting gitu. Buat. Buat. Buat saya gitu. Tapi apakah. Juara enam kali Indonesia Open itu adalah momen terbaiknya Om Ardi. Iya. Enam kali itu ya. Enam kali. Lumayan. Ini akan terlupakan lah ya Om ya. Iya betul. Kayaknya dari juara pertama sampai ke enam masih inget terus gitu ya Om. Iya inget. Ingat saya. Kalau itu inget. Dik. Tapi kalau harus ditanya. Kejuaraan apa yang paling berkesan tuh apa Dik. Yang paling berkesan. Eh. Menang All England ya. Hah. Tahun 91 ya. Tahun 91 ya Dik. Tahun 91 ya Dik. Kenapa Dik. Kenapa Dik. Kenapa Dik. Kenapa. Kenapa. Karena satu All England kan. Ya All England pertandingan paling tua ya. Untuk badminton kan ya. Dan waktu itu juga. Indonesia lagi gak ada pemain singlenya kan. Kita waktu itu. Waktu saya. Setelah berapa puluh tahun. Berapa tahun gitu. Sepuluh tahunan gak ada yang menang. Terus saya yang. Yang menang lagi gitu. Setelah. Iya. Benar benar. Waktu itu pace klik gelarnya cukup lama ya Dik. Setelah akhirnya. Ardi juara gitu. Iya. Makanya PBSI waktu itu kirim semua kan. Pemain. Biarpun pada kalah juga dikirim terus. Iya. Benar. Benar gak bohong. Iya. Iya. Tapi Om. Ada gak. Kalau balik lagi. Ada gak penyesalan. Yang sampai sekarang masih. Masih dirasain gitu. Sama Om Ardi. Ada gak. Penyesalan. Ada gak Om. Hal yang. Hal yang belum tersapai. Iya. Mungkin ya Dirk. Iya. Pasti ada ya. Tiap orang pasti ada. Saya rasa. Saya pikir. Waktu saya kalah Olympic. Oh iya. Itu. Itu. Di final kalah Olympic. Sekarang udah gak apa-apa. Waktu itu sih. Orang kalah tetep aja gak seneng kan gimana ya. Cuman ya. Sekarang sih udah oke. Cuman. Itu kalah kan ya. Terus. Terus. Setelah itu gak masuk Olympic berikutnya. Di Atlanta. Padahal saya rankingnya masih lumayan. Itu juga. Terus terang gak. Lebih gak enak daripada waktu kalah sebenernya. Itu. Saya malah gak masuk. Iya. Di. Kalau lihat rekor head to head sebenernya. Kalau sama Alan. Itu. Sebelum Olympic lah ngomongnya. Rekor head to headnya bagusan mana? Head to head sama Alan sendiri. Iya. Iya dong. Hmm. Waduh. Saya juga gak inget ya. Saya sih gak. Pokoknya saya. Tapi lebih sering menang. Apa lebih sering kalah? Eh. Kayaknya saya lebih. Lebih menang. Lebih. Kayaknya ya. Kayaknya lebih menang. Lebih. Lebih banyak saya menang. Kayaknya. Saya gak. Pasti suara saya gak pernah ngitungin. Seinget saya juga gitu. Dan itu yang bikin Ardi. Mungkin. Nyesel gitu ya. Pas final yang penting. Malah harus kalah gitu Di. Kenapa di waktu itu bisa kalah? Maksudnya karena tegang. Atau karena terlalu pengen menang. Apa Di? Eh. Waktu itu aja. Alan lebih bagus dari saya ya. Saya rasa ya. Mainnya. Hmm. Saya cuman. Berasanya gitu aja. Saya gak. Gak. Ya. Dia waktu itu main bagus aja. Saya rasa. Lebih bagus. Gak bisa. Gak bisa tidurnya. Sama keselnya. Gitu ya. Berapa lama tuh Di. Berapa lama. Pembuatan sama kolan gak nih. Oh. Kalau itu sih gak apa-apa ya. Gak. Bukan salah dia. Dia menang gitu. Jadinya tetep biasanya. Keselnya lama Yun. Gak bohong Yun. Lama lah. Karena olimpiade tuh yang paling penting. Bagi semua pemain lah. Apalagi itu olimpiade pertama untuk badminton ya Om ya. Iya. Itu olimpiade pertama. Bagi saya bukan karena pertama gitu. Karena itu salah satu goal ya. Salah satu goal saya gitu. Iya lah. Goal semua pemain kali ya. Iya. Dari Olimpik. Empat tahun sekali bayangin. Jadi bukan karena pertama. Ya. Bukan karena pertama. Apa-apa gitu. Tapi marahan gak Om? Sama koalan. Marahan gak? Marahan. Oh enggak. Enggak marahan. Pertanyaannya. Pertanyaannya masih gini. Eh Der. Itu sebelum main. Final. Apa yang terjadi diantara kalian? Itu kalian sekabar gak?